Intro Seperti yang telah kita FTW bersama juga Noah Geser Sebelumnya ditolak oleh Kuts Bima Safti Yang kekeh tidak mau memanggilnya ke dalam squad TN16 Meskipun sang pemain menunggu panggilan tersebut Namun sebelum kita membahas berita kali ini yang lebih jauh guys Jangan lupa untuk terlebih dulu Klik like dan subscribe channel kami ya Supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola tanah air Khususnya tentang tim nasional Indonesia dan Liga 1 Indonesia 2020 Ya, meski memiliki karir yang cemerlang bersama dengan Ajax U16 Noah Geser tidak lantas dipanggil oleh Kima Safti Untuk bergabung bersama dengan tim nasa U16 Hal inilah yang membuat publik sepopul Indonesia tercewa Akan keputusan mantan pelatih tim nasa senior itu Namun sebuah kabar bahagia datang nih guys Hal ini karena Kutsin Tayong telah memastikan jika pihaknya Berencana untuk melakoni tese ke Belanda Dan memanggil pemain-pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia Nah, salah satu pemain keturunan yang ingin dipanggil oleh pelatih asal Korea Selatan itu adalah Pemain yang berposisi sebagai penyerang Pasalnya, sampai saat ini Nahkoda Korea Selatan di pilihan dunia 2018 itu Masih belum memiliki penyerang yang bisa memaksimalkan setiap peluang Yang dimiliki oleh tim nasional Indonesia U16 Sosok Noah Geser Jelas menjadi pemain yang paling berpeluang dipantau Dan dipanggil oleh Kutsin Tayong Kedalam tim nasional Indonesia U16 Pasalnya, meski usianya masih sangat muda belia Namun, ketajaman pemain kelahiran 27 Februari 2005 itu Tidak bisa dianggap remeh Ya, sampai berita ini diturunkan Noah Geser masih dinobatkan sebagai top scorer Sementara Ajax Youth Academy Dengan raihan 11 goal yang dialesatkan Tidak ada pemain yang mampu menandingi ketajamannya Bahkan Brian Brobey sekalipun So, jadi jangan kaget Jika nanti ada sosok Noah Geser Dalam tes tim nasional Indonesia U16 di Belanda Tidak, selamat menikmati Tidak ada sosok laban Tidak ada sosok laban Terjirasah